Halo selamat pagi teman kita channel youtube Bang Dairy Tutorial kali ini kita ada tutorial ini Oppo A37 suara musik ataupun deringnya mungkin pelan ataupun kecil ataupun sama sekali tidak berbunyi itu ada dua kemungkinan misalnya kerusakannya akibat terkena air biasanya tidak ada suara sama sekali tapi kalau misalnya suaranya keresek keresek pecah pelan itu biasanya speaker musiknya ataupun buzzer speaker nya harus kita ganti bagaimana caranya cukup mudah kalau misalnya kita mau ganti tapi sebelumnya kalau misalnya suaranya pelan coba cek di lubang-lubang ini disini ada kasa-kasa ini tempat keluar angin daripada speaker nya jadi kalau dia tertutup debu kotoran ataupun tanah ataupun semen misalnya di lapangan coba teman-teman bersihkan tapi dahulu kalau misalnya dicolok pakai jarum masih tidak bisa tidak bisa bersih misalnya teman-teman bisa buka seperti ini ini aman tidak ada fingerprint jadi seperti ini kalau misalnya sudah seperti ini kita harus ganti tinggal bongkar seperti ini saja disini ada kasa kalau speaker nya ada disini nah kasa nya disini kasa nya disini ada lubang nih ada lubang seperti ini lubang-lubang ini kalau misalnya kotor ini teman-teman bisa bersihkan sikat menggunakan sikat gigi bersih begitu juga di bagian sini teman-teman bisa cek banyak tanah debu ini kalau suaranya pelan kalau dia tertutup oleh debu seperti ini maka suara akan kecil seperti itu ataupun pelan tapi kalau misalnya suaranya kerasa kerasa pecah saja teman-teman bisa ganti untuk menggantinya cukup mudah kita buka saja dari sini ini ada baut bautnya teman-teman bisa buka saja ini kita buka seperti ini menggunakan obeng 1,5 jadi kalau teman-teman belum ada obengnya bisa beli dulu di online ataupun beli yang satu biji itu harganya murah mungkin yang Rp10.000 untuk satu biji yang Rp15.000 yang lumayan bagus tapi kalau yang biasa biasa 1 set sudah dapat Rp15.000 itu banyak pilihannya kalau misalnya bukan seorang teknisi beli saja yang biasa yang banyak jadi kalau misalnya ada ketemu handphone Nokia handphone jadul bisa bersabungsi karena dia complete untuk obengnya tapi kalau untuk satu biji yang ini 1,5 ini kita beli kemarin yang Rp35.000 satu set banyak-banyak pilihan tinggal kita ganti ada yang satu biji yang harganya mungkin Rp15.000 itu yang lumayan merek yang Sanshin ataupun yang biasa teknisi handphone seperti itu kalau beli yang banyak-banyak itu mahal tapi beli satu biji yang kualitas bagus bisa melibatkan ini setelah bautnya kita lepas ini spekernya dikasanya bisa kita angkat yang hitam ini nah ini nah inilah spekernya nah spekernya spekernya bisa kita ganti kita copot saja lepas seperti ini nah ini nah inilah spekernya kalau misalnya ada ke rusakan bisa kita ganti sendiri ini harganya murah nih mungkin sekitar Rp15.000 jadi tidak perlu kita pindahkan spekernya karena sudah ada spekernya ini buzzer spekernya jadi tinggal beli satu set seperti ini sebenarnya ada kalau bisa beli misalnya pindahkan spekernya yang handphone yang sejenis misalnya Oppo tapi kita ambil saja ininya spekernya Oppo A3s tapi kita harus ambil spekernya itu untuk mengambilnya bisa kita panasin dulu sedikit dari atasnya karena disini ada lem nah contohnya seperti ini nah ini spekernya kita ambil dari Oppo A3s nah disini nah disini ada lemnya biasa di pinggir-pinggir ada lem jadi kalau misalnya tanpa kita panasin dia memberannya akan lepas putus disini ada memberan maka tidak bisa berfungsi ataupun pecah suaranya seperti itu ini sama seperti ini tinggal kita pindahkan saja seperti ini jadi kalau misalnya kita ganti saja tak masalahnya murahnya pemasangnya ini koneknya disini ada pin 1 pin 2 ada segi 4 ini nyambung ke plat ini jadi kalau misalnya tidak ada bunyi coba teman-teman bisa lepas dulu ini kita gosok seperti ini kemudian ini agak kita angkat sedikit supaya dia mengenai ini karena dia terhubung oleh fleksibel PCB ini fleksibel ini terhubung ke atas karena ini disini untuk sekaligus untuk konektor cas microphone nya kemudian ini solder langsung jadi kalau misalnya kita beli ini kabel antena pola antena sini ada kabel ke atas seperti itu dia langsung sekaligus dengan tombol volume kalau dia fleksibel ini yang rusak bisa kita ganti tapi kalau spekernya pecah resep resep coba teman-teman ganti ini saja ini harganya murah siapa tahu bisa bisa berfungsi yang kita tebak nih tuh selain misalnya IC nya yang rusak biasanya kalau kita perbaiki sendiri itu yang seperti yang copot-copotan yang langsung ganti seperti ini seperti kita misalnya mau ganti oli di motor tak beli olinya saja seperti itu karena ini harus rutin sama juga seperti himpun kan misalnya ganti bateri ganti on-off bisa kita ganti sendiri ganti speker musik seperti itu dengan modal obeng ini saja jadi cara pemasangan tadi seperti ini tinggal tekan saja seperti ini kemudian untuk melepas seperti ini kita lepas kita ganti inilah alatnya kemudian kita pasang seperti ini kemudian kita baut seperti itu saja tidak repot-repot tidak perlu menggunakan alat yang canggih tidak perlu kita ukur-ukur karena kita harganya murah jadi siapa tahu benar kalau misalnya suaranya pecah itu positif ini harus kita ganti tidak perlu kita ukur-ukur lagi tapi kalau misalnya suaranya tidak ada mungkin karena habis bateri mungkin karena kemasukan air teman-teman bisa gosok saja yang pelat tadi kemudian kalau misalnya kita pastikan PCB mesinnya tidak konslet jadi kita bisa keringkan kalau misalnya ada terkena air itu biasanya kalau untuk IC audionya jarang bermasalah kalau juga misalnya bermasalah biasanya akibat terkena air konslet seperti itu biasanya harus teknisi handphone yang bisa membaikinya tapi kalau kita mengetahui fungsi speaker untuk mengeluarkan suara dapat TV tidak tidak tiba-tiba tidak mengeluarkan suara ataupun suaranya pecah-pecah bisa ganti ini saya kira ini seperti ini saja mudah-mudahan ini bisa memanfaat kalau misalnya berguna bisa di subscribe saja bisa di share untuk cara ini sudah selesai kita anggap suling kita pasang seperti ini jadi sudah kita tutorial mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mengganti speaker musik Oppo A7 sudah kita tutorialkan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi salam sukses selamat pagi salam sukses